Intro Gebenur Aceh Irwan Yusuf mengapresiasi kegiatan integrasi sapi-sawit yang saat ini dikembangkan oleh masyarakat dan kelompok tani di Aceh Barat. Untuk mendukung kegiatan tersebut, Gebenur menghimbau agar perusahaan perkebunan sawit yang beroperasi di Aceh untuk memberi akses kepada masyarakat peternak sapi. Hal tersebut disampaikan oleh pilot Aigelwon Hanakaru Hokagata itu saat menggelar pertemuan dan tanya-jawab dengan masyarakat serta kelompok tani HC Berata di kawasan integrasi pengembangan sawit dan kelapa sawit, Gampung Keramat Kawai 14, Jumat 16 Februari 2018. Dalam kesempatan tersebut, Irwandi juga sempat mengungkapkan rasa kecewanya terhadap program hibah sapi yang sempat ia gulirkan saat memimpin Aceh pada periode 2007-2012. Saat itu pria yang akrab di Sapa Bangwandi itu bercita-cita program tersebut dapat menjaga dan juga melestarikan sapi Aceh yang terkenal dengan kelezatan dagingnya. Sebagai mana diketahui di periode pertama menjabat sebagai Gebenur Aceh, Irwandi pernah menggulirkan program hibah sapi kepada masyarakat sebanyak 1.500 ekor sapi. Namun program tersebut gagal karena saat ini sapi-sapi tersebut tersisa sangat sedikit, bahkan tidak sampai 10%. Selanjutnya, Gebenur dan Rombongan juga meninjau lokasi pembangunan jaringan irigasi Lok Guci tahap 1 dan 2. Pembangunan irigasi yang merupakan bagian dari program strategis nasional dan didanai anggaran pendapatan belanja nasional ini adalah seluas 18,542 hektare. Proyek Multi Years ini menelan biaya sebesar Rp1,1 triliun. Sebelumnya, Gebenur dan Rombongan juga meninjau lokasi proyek pembangunan pengaman Pantai Kota Melabu. Proyek bernilai Rp123 miliar tersebut bersumber dari APBM. Dalam kunjungan kerja hari ini, Gebenur turut bedampingi Bupati Aceh Barat Ramli MS, Bupati Nagan Raya, Jamin Idham, serta Kepala P2K APBA Takwallah. Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari kunjungan kerja Gebenur Aceh dalam rangka meninjau sejumlah proyek strategis nasional. Besok, Gebenur dan Rombongan akan bertolak ke Kabupaten Aceh Jaya untuk meninjau sejumlah proyek strategis nasional di sana.